Intro Shalom, selamat pagi sederhana terkasih Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Ayat peranan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1-7 Dengan judul Perikob kepada Jemaat di Ephesus Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu, Saudara semua Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Ephesus Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang Itu di tangan kanannya dan berjalan di atas ketujuh kaki dian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu baik jiripayahmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi sebenarnya tidak demikian bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah Namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah bahwa dalamnya engkau tetapi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jika engkau tidak bertobat Tetapi ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah Saudara dalam renungan hari ini kita melihat jemaat di Ephesus menjadi tujuan dari perikob bacaan kita Dalam perikob ini kita melihat jemaat Ephesus mendapat teguran keras karena mereka kehilangan kasih mula-mula Meskipun di dalam ayat yang kedua disana kita telah melihat dikatakan bahwa Mereka telah berjerih payah dan bertekun di dalam iman kepada Allah Ternyata jemaat tidak lagi melandaskan kasih di dalam kehidupan mereka Allah memberikan peringatan kepada jemaat agar bertobat dan kembali kepada kasih yang semula Saudara jemaat Ephesus meskipun mereka terus berjerih payah dan melakukan ketekunan dalam diri mereka Untuk tetap menjaga iman kepada Allah Namun mereka tidak lagi melandaskan apa yang mereka lakukan dalam kasih Mereka tekun dalam keseharian mereka tetapi mereka tidak lagi memiliki kasih kepada orang lain Saudara melernongan hari ini kita melihat jemaat Ephesus kehilangan kasih dalam kehidupan mereka Sehingga Allah menegur mereka agar bertobat Teguran ini bukan hanya ditujukan hanya kepada jemaat di Ephesus Namun juga untuk kita saat ini Dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan setiap harinya Mungkin kita terus berusaha menjaga kehidupan kita untuk tetap tekun kepada Allah Namun apakah kita juga melandaskan apa yang kita lakukan tersebut di dalam kasih yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita Marilah landaskan kasih yang sungguh-sungguh dalam segala hal yang kita lakukan Saudara, marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara, dalam keseharian kita Apakah kita tetap memiliki kasih yang sungguh-sungguh? Jika belum, maka marilah kita membuat komitmen untuk tetap memiliki kasih yang sungguh-sungguh Dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita Serta berdo'alah meminta pertolongan dari Allah Agar kita mampu untuk melakukan hal tersebut Dan mintalah juga roh kudus untuk terus membimbing kita dalam melakukan hal tersebut Terima kasih telah menonton! Demikian renungan kita pada pagi hari ini Mari kita akan berdoa Tuhan, kami mengucap syukur buat Pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat Dengan berkat Tuhan yang baru untuk setiap kehidupan kami pada hari ini Dan kami bersyukur pagi hari ini kami dapat kembali merenungkan kebenaran firmanmu Melalui ayat bacaan yang telah kami baca dan kami renungkan Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk setiap kami menjadi orang-orang percaya yang dapat terus tekun Terus hidup di dalam iman kami kepada Engkau Dan kami juga dapat tetap menunjukkan kasih kami yang sungguh-sungguh di dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri Kami perlukan Engkau Memperlukan bimbingan daripada roh kudus yang terus membimbing kami Sehingga kami dapat melakukan semua hal ini dalam sepanjang kehidupan kami Pak kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tanganmu Setiap aktivitas, setiap hal yang kami lakukan Biarlah apapun yang kami lakukan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi namamu saja Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami beruncah syukur Haleluya Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih